selamat menikmati Dengan Rindu Channel Kali ini Saya akan berbagi Tips atau panduan Untuk bersepeda indoor Di atas trainer Yang menghadapi musim hujan Karena saat ini Sudah mulai tiba Apa saja yang perlu diperhatikan Saat memulai Pertama kali untuk Bersepeda di atas Roller trainer ini Simak videonya sampai Selesai ya Untuk yang pertama dan utama Kita pasang Roller trainer nya dulu Ini nanti untuk Roda bagian belakang Yang depan Usahakan cari tempat yang rata Karena kalau tidak rata Goyang-goyang gini Nah ini rentan Terjatuh Sulit untuk menjaga keseimbangan Dekatkan dengan tembok Tembok ini bermusia untuk sandaran kita Di waktu mau jatuh ke samping Usahakan Posisi Badan bagian atas tetap relax Putaran kaki Agak cepat RPM nya RPM tinggi Kita pasti ingat waktu pertama kali Belajar sepeda Waktu kecil ya Kalau kita takut Menggwes Maka keseimbangan kita Akan sulit Untuk dipertahankan Tapi kalau kita cepat gini Nah ini anda perhatikan Terlihat Mudah untuk menyeimbangkan Terus posisi pandangan mata Di ujung Band depan Dan untuk pertama kali Yang mau mencoba Usahakan di samping Tembok ya Jadi sewaktu-waktu nanti Kita mau jatuh Karena Tidak bisa menyeimbangkan sepeda Kita bisa bersandar Seperti ini Ini untuk sepeda Restirahat Minum Kayu perlahan Tambah speed Tambah RPM Lepas pelan-pelan Di atas roller ini Perasaan memang lebih berat Kalau kita sepedaan Langsung di jalan Karena kita Harus tetap muter Kaki ini Untuk menyeimbangkan Posisi kita Di atas roller Seperti yang saya rasakan sendiri 5 atau 10 menit di atas roller ini Sudah berasa Sepeda di jalan puluhan kilo Teringat Jadi ini jangan cocok sekali Untuk yang ingin membakar kalori Lebih banyak Tanpa harus keluar rumah Pasang klik Pasang klik Lepas siku Pertahankan Backgroundnya lepas Untuk yang pertama kali Mau memulai di atas roller Itu bisa menggunakan Sepatu Spot biasa saja Jangan langsung menggunakan Sepatu klik Sepatu sepeda Karena Sewaktu-waktu kita Tidak bisa menyeimbangkan Untuk Ankliknya masih kesusahan Bisa jatuh beko di atas roller Kita mulai dengan Sepatu biasa Biar nanti Sewaktu-waktu kita tidak seimbang Untuk ankliknya Jadi tidak terjadi Kemungkinan terjatuh Mulai kita Perhatikan putaran kaki Kalau sudah bisa Menyeimbangkan Kita RPM Tidak terlalu tinggi Mungkin tidak bisa Karena sudah terbiasa Kalau sudah bisa Menggunakan sepatu Spot biasa Dan bisa seimbang di atas roller Untuk tahap selanjutnya Pakai sepatu klik yang sebelah Bisa sebelah kiri Atau sebelah kanan Karena tiap orang beda-beda Mana yang biasa Lebih dulu Anklik Dari pedal Saat mau berhenti Kita coba Kalau saya biasanya Saya pakai Biasa lepas klik itu Kaki kiri dulu Di atas sepeda Jadi saya pakai Sepatu klik yang kanan Kita pasang Kaki sebelah kanan Setelah dirasa cukup Pakai sepatu biasa Sebelah kiri Sepatu klik sebelah kanan Kita coba Untuk Turun dulu Ini seperti Turun sepeda biasa Jadi rem ini Tidak berfungsi Kecuali Kalau pas kita mau naik Di atas roller trainer Sekarang Kita coba Pakai dua-duanya Pakai sepatu klik Ini kita rem juga bisa Tanpa pun Tidak apa-apa Tapi Kalau untuk awal-awal Biasanya saya pakai rem Pasang pantat Di saddle Pasang Kelit sebelah kiri Setelah terpasang sempurna Kita mulai Sebenarnya hampir sama Cuma bedanya Waktu kita mau turun Atau Waktu masih awal-awal belajar Di atas roller trainer Dimana Di saat kita harus Segera melepas Kaki kiri dari pedal Untuk menapak Ketanah kembali Kalau kita Tidak secepat mungkin Melepas kaki kiri Atau kaki sebelah Untuk resiko jatuh Lebih besar Dan kalau memang Seperti kawan-kawan Yang merasakan Sudah Pakai sepatu klik Di atas sepeda Itu transfer Energinya Lebih maksimal Jadi kita Tidak terasa Menekan Jadi Teknik pedaling Itu sebenarnya Memutar kaki Demikian Panduan singkat Untuk Belajar Memakai Roller Untuk pemula Jangan lupa Like And subscribe Di Rindu Channel Bersambung 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 Bersambung